Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Dan kita mulai berita pertama. Hingga Senin pagi, kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah kabupaten di Provinsi Riau. Proses pemadaman terkendala jauhnya sumber air dari lahan yang terbakar. Kobaran api masih membakar lahan perkebunan sawit milik warga dan perusahaan di Dumai Timur Riau Senin pagi. Kondisi lahan gambut disertai angin kencang menyebabkan api cepat merambat ke perkebunan lain. Untuk memadamkan kebakaran, tim pemadam gabungan dari TNI dan Polri telah memanfaatkan kanal-kanal yang sudah dibuat. Namun proses pemadaman terhambat lantaran lokasi kebakaran sulit ditempuh dan jauhnya sumber air. Selain itu, kondisi cuaca di wilayah pesisir timur Riau yang mulai jarang hujan menyebabkan kebakaran kian meluas. Laporan dari BMKG Kota Pekanbaru saat ini terdapat tujuh titik panas di wilayah Riau yang tersebar di tiga kabupaten dan kota. Yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat ini tinggal Dumai, Bengkalis sedikit, kemudian di Siak. Pantauan dari BMKG hari ini itu tinggal tiga, yaitu di Dumai dan di Siak. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan rapat koordinasi. Rapat ini akan menetapkan status siaga darurat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, agar tidak terulang seperti tahun 2015 lalu. Oki Sulistio melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.